Selepas pelantikan pengurus ikatan alumni UB se-Madura, para pengurus aktif untuk membangun jejaring alumni dan menjaring alumni yang belum terdata. Melalui komunikasi dan grup WhatsApp saat ini, sudah ada ratusan alumni terdata dalam setiap kabupaten yang ada di Madura. Pengurus ikatan alumni setiap kabupaten di Madura bergerak cepat untuk melakukan pendataan alumni UB yang masih berserakan. Melalui grup WhatsApp dan jejaring komunikasi lainnya, saat ini data alumni mulai terkumpul. Di Kabupaten Pamekasan, menurut Ketua IKUB Pamekasan, Iskandar, sudah lebih dari 200 alumni terdata dengan baik. Kemarin itu kan, ya sangat antusias banget gitu. Teman-teman itu bisa berkumpul, bernostalgia. Walaupun mungkin masih perlu diidentifikasi terus, bisa jadi alumni Bawijaya kalau yang masuk ke kami aja, khusus untuk kabupaten itu grup-grup yang teridentifikasi dan masuk ke grup ya, itu hampir 200 sudah, khusus satu kabupaten aja ya. Satu kabupaten hampir 200 orang, itu pun masih banyak yang sungkan-sungkan untuk bergabung, karena ya masih malu-malu dan semuanya masih belum bisa ketarik untuk menyatu dalam sebuah grup itu ya. Para alumni ini selanjutnya akan bergerak bersama untuk memberikan kontribusi terbaiknya melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.